oke kita mau kukus berasnya ya teman-teman kukus selama sekitar 20 menit oke teman-teman ini adalah kukusan yang pertama setelah 20 menit kemudian saya mau siram pakai air panas kemudian diaduk-aduk oke guys sudah saya kasih air panas sudah saya siram kemudian saya mau masukkan ke dandang lagi ya kita akan kukus lagi selama sekitar 20 menit oke teman-teman ini beras ketannya yang sudah dikukus dua kali dan sudah dalam keadaan dingin kemudian saya sudah haluskan empat butir ragi tape kemudian kita taburkan sedikit-sedikit jangan lupa setelah dihaluskan itu diayak ya teman-teman nah sedikit dulu kemudian saya akan campurkan seperti ini tahap terakhir setelah dicampurkan raginya kemudian kita taburkan 2 sendok makan gula pasir ya teman-teman kemudian seperti tadi diaduk rata lagi dan tinggal proses terakhir oke guys semuanya sudah rata gula sama raginya kemudian saya mau tutup rapat-rapat kemudian nanti setelah daun saya masih mau kasih lagi kain diatasnya dan kemudian ditaruh di tempat yang hangat agar cepat jadi ya teman-teman apalagi suasana musim kemarau oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.